Penelusuran akan keberadaan sosok astral yang terus berlanjut, membawa tim masih dunia lain kembali ke Sumedang. Bersama seseorang yang sudah tidak asing lagi, Bapak Idu Durrahman. Sebuah area di atas bukit berbatu, tak jauh dari kota Sumedang, konon diliputi oleh energi astral yang sangat kuat, dilengkapi oleh sebuah makam tua di puncak bukit, yang keberadaannya masih menyimpan banyak misteri. Dari kisah-kisah para leluhur. Ditutupi oleh kerindangan pepohonan, dibatasi oleh tembok batu, serta jurang di beberapa sisinya. Lokasi ini sangat jarang dikunjungi kalah siang hari, dan terasa mencekam di kalah malam. Berbagai suara misterius yang tiba-tiba muncul, menjadi sebuah fenomena gaib yang cukup mengagetkan saat kami berada di sana. Apalagi saat sebuah informasi menuturkan, bahwa sosok astral yang ada juga kerap berinteraksi secara fisik. Dan seolah bukan hanya sebuah mitos, kejadian yang tak diduga-duga dialami oleh tim masih dunia lain saat berada di lokasi. Entah apa yang terjadi, tak lama saat kembali mendatangi lokasi uji nyali, sebuah tiang lampu yang telah terpasang tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Itu goyang tak? Goyang banget. Goyang banget. Benar. Goyang banget. Selain kejadian yang dialami sendiri oleh tim masih dunia lain, beberapa warga menyebutkan pernah melihat kejadian sosok hitam berbulu, serta sosok wanita berambut panjang di atas sebuah pohon besar di sana. Di uji nyali malam hari ini, akankah peserta dapat membuktikan kuatnya energi sosok astral dari setiap fenomena yang ada, serta bertahan dari segala kemungkinan interaksinya? Ayo, enak! Dapatkah keberanian nyali seseorang malam hari ini? Membuatnya bertahan di lokasi yang konon menjadi rumah dari ribuan sosok astral. Dari Sumedang, kita akan membuktikan kebenarannya. Pemirsa, malam ini kita telah kedatangan peserta yang berani beruji nyali di lokasi ini. Apa tujuan Anda sehingga ingin mengikuti uji nyali ini? Saya ingin mengikuti uji nyali ini. Saya ingin mengikuti dengan diriku sendiri keadaannya di sini meluk-meluk agait. Sebesar apa nyali Anda berada di lokasi ini? Semampunya. Anda tetap yakin? Oke. Dan Anda saat ini dalam keadaan yang sehat, Walafiat? Sehat. Baik. Anda akan beruji nyali di lokasi ini selama dua malam. Dan Anda diharapkan dapat berinteraksi selama berada di lokasi ini. Jadi di sini akan gelap sekali. Dan hanya cahaya oborlah yang akan membantu penglihatan Anda. Ya, suara gong menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Saya ucapkan, silahkan beruji nyali. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa. 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 Pemirsa, di malam kedua ini kembali kami telah mendatangkan seorang peserta yang berani beruji nyali di lokasi ini. Apa tujuan Anda mengikuti uji nyali ini? Saya ingin tahu kebenarannya seperti apa. Ada orang banyak bilang ya di sini katanya angker, ada kejadian-kejadian. Saya cuma ingin membuktikan aja kebenarannya. Untuk saudara Sandra ketahui, Anda adalah peserta yang kedua. Peserta pertama kami telah gagal melewati waktu yang ditentukan saat berada di lokasi ini. Cukup paham dengan peraturannya? Paham. Anda sudah siap? Siap, insya Allah. Suara Gong menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Betul, kawahnya sangat terasa sekali energinya. Terutama pundak saya terasa sekali. Saya yakin, saya yakin. Terutama pundak saya terima kasih telah menonton. Ada suara yang senyum ke belas sana. Jangan ganggu ya. Masing-masing sama-sama selamat. Tidak usah diragukan lagi, saya sudah tahu. Dari energinya sangat kuat sekali. Jangan'is rindaku. Tidak usah? Dan... Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.